Halo Sobat Bolifilm, kembali lagi bersama kami di mana kita akan membicarakan sebuah film yang di mana pemerannya adalah bibi jauhnya Mimin yakni Reka yang sampai kini masih sendiri Film ini sendiri menceritakan di mana seorang adik menikahi kakak iparnya yang di mana selain Reka, film ini juga dimintangi oleh Sasi Kapur, Rakegulsa dan juga Punam Dilon dan tanpa berbahasa-bahasi lagi karena Mimin bakal ada meeting bersama Sarukan jadi langsung saja kita saksikan bersama alur cerita dari film yang berjudul Basira tahun 1981 Di awal film kita melihat di sebuah perkemahan muda mudi di mana Sagar dan Sarita yang diperankan oleh Punam Dilon sedang memadu cinta Sarita adalah mahasiswa semester akhir sekolah perawat dan Sarita ini tinggal di asrama sehingga setiap kencan Sagar harus memulangkan Sarita tepat waktu Sementara itu Sagar yang pulang ke rumahnya ternyata sedang ditunggu oleh ibunya Ibunya Sagar bernama Nima diperankan oleh Reka dan tentunya Sagar merasa bersalah karena membuat ibunya bergadang untuk menunggunya Sagar ini sangat disayangi oleh Nima sedangkan ayahnya yakni Barat selalu menggerutu ke istrinya karena Nima selalu mendahulukan anaknya ketimbang dirinya Barat juga mempunyai anak yang masih kecil yang berumur 7 tahun bernama Bapu yang ternyata juga anak yang nakal dan juga cerdik dan di hari itu tiba-tiba telponnya berdering Barat yang mengangkatnya terlihat terkejut karena ternyata mendapatkan telpon dari dokternya namun ketika Nima bertanya Barat mengatakan kalau dia mendapatkan telpon dari kantornya ketika makan pagi bersama Barat mencoba bertanya kepada Sagar tentang siapa wanita yang dia ajak kemah kemarin Sebagai seorang anak tentu menjadi malu karena bohongnya ketahuan oleh ayahnya dan setelah ayahnya pergi Sagar memilih menceritakan semuanya tentang Sarita kepada ibunya Nima pun terlihat sangat senang dan meminta Sagar untuk membawa Sarita ke rumah keesokan harinya setelah ayahnya pergi ke kantor Sagar pun setuju dan berhasil meyakinkan Sarita untuk datang ke rumahnya namun tanpa diduga keesokan harinya ayahnya malah tidak pergi ke kantor membuat Sagar menjadi sangat gugup Nima kemudian mempunyai ide Nima memohon suaminya untuk pergi ke pasar berbelanja agar ada fungsinya daripada hanya duduk diam dan tidak melakukan kontribusinya di hari liburnya Barat sendiri tentu merasa ada yang aneh akan sifat anak dan istrinya dan ketika di luar Barat melihat seorang gadis cantik turun dari bajainya yang ternyata adalah Sarita membuat Barat mengerti kenapa dirinya diusir untuk pergi ke pasar Barat yang tidak mau kalah meminta Sarita ikut dengannya ke pasar membuat Sarita menjadi gugup tapi ternyata Barat tidak segalak yang Sagar ceritakan kepadanya di pasar Sarita menunjukkan keahliannya dalam tawar-menawar membuat Barat jatuh cinta akan Sarita dan ingin segera menjadikannya menantu sementara itu Sagar dan Nima menjadi khawatir kenapa Sarita belum juga muncul ke rumahnya dan tiba-tiba Sarita malah datang bersama barang belanjaan dengan ayahnya Sarita pun akhirnya diterima di keluarganya Sagar Sarita menghabiskan harinya di rumahnya Sagar Sarita bahkan menginap di sana dan terlihat Nima sangat menyukainya sebelum tidur Nima bahkan meminta Barat untuk segera pergi ke Delhi menemui keluarganya Sarita untuk melamarnya keesokan paginya pagi-pagi sekali Sarita sudah bangun dan berdoa membuat Barat dan Nima tidak sabar untuk segera meresmikannya karena tentu orang tua mana yang mau kehilangan kesempatan mempunyai menantu yang sudah rajin pintar taat berdoa rajin menabung baik hati dan tentu juga sangat cantik setelah itu Sarita kemudian diajak ke kamar orang tuanya dimana Barat mengambil sebuah cincin yang dibeli oleh Sarda Barat menceritakan kalau Sarda membelinya ketika masih mengandung Sagar yang dia beli untuk menantunya kelak dan ternyata Sarda itu merupakan ibu asli dari Sagar di saat itu Nima tiba-tiba menangis Nima tiada lain adalah adik dari Sarda dan semenjak Sarda mengalami gangguan jiwanya dan tidak mengingat siapapun Nima lalu mengambil tempat dari Sarda dan menikah dengan Barat yang merupakan kakak iparnya Nima lalu mewakili kakaknya memakai cincin kepada Sarita dan Sarita dan Sagar pun langsung meminta restu dari Nima Dalam perjalanan kembali ke asramannya Sarita menjadi sedih dan menangis dan Sarita meminta sadar untuk membawakannya menemui ibu aslinya Singkat cerita pada suatu hari mereka lalu menuju rumah sakit jiwa tempat ibunya dirawat namun tanpa diduga dokter Gokali yang merawat ibunya memberitahu kalau ibunya sudah 7 hari mengalami koma Sagar tentu menjadi sangat terkejut kenapa ayahnya tidak memberitahu siapapun tentang keadaan ibunya dan ternyata ketika memasuki kamarnya Barat sudah ada di sana Barat ternyata sengaja menyembunyikan keadaan dari Sarda karena Barat tidak ingin membuat Nima menjadi sedih dan khawatir ketika tiba di rumah pada malam itu Barat kemudian memainkan pianonya dan kembali mengingat kenangan manisnya bersama Sarda Nima yang mendengarkan kemudian mendekat kepada suaminya dan di sana Barat akhirnya menceritakan keadaan Sarda kepada Nima yang tentunya membuat Nima menjadi marah karena Barat tidak memberitahukan dirinya sementara itu di rumah sakit pada waktu yang sama Sarda tiba-tiba terbangun dan menanyakan bagaimana bisa dirinya ada di rumah sakit tersebut Dokter Gokali yang mendatanginya lalu memeriksanya dan mendapati kenyataan kalau ternyata Sarda sudah mendapatkan ingatannya kembali Namun sayang Sarda hanya mengingat dirinya ketika pertama kali mengalami gangguan jiwanya yang artinya Sarda tidak mengetahui apa yang terjadi selama 14 tahun terakhir ketika dirinya berada di rumah sakit tersebut Sarda pun terus-menerus menanyakan keadaan dari Nima adiknya dengan nada yang terguncang yang membuat Dokter Gokali memberikan suntikan obat bius untuk membuatnya tenang kembali Keesokan harinya Dokter Gokali lalu menuju ke rumahnya Barat namun sayang Barat dan Sagar dalam perjalanan menuju ke Delhi untuk melamar Sarita Dokter Gokali pun akhirnya menceritakan semuanya kepada Nima dan Dokter Gokali menceritakan kalau Sarda hanya mengingat kalau Nima telah menjadi janda dan tidak mengetahui kalau Nima sudah menikah dengan suaminya Dokter Gokali lalu memohon kepada Nima untuk tidak memberitahu semuanya kepada Sarda agar tidak mengalami shock yang bisa membuat mentalnya terguncang lagi Nima tentu menjadi bimbang dan sedih Nima lalu memanggil pembantunya yakni Ramu untuk men-setting ulang rumahnya seperti 14 tahun yang lalu agar kakaknya tidak curiga Nima sendiri dilema dan menangis karena baginya mudah untuk membuat semuanya seperti dulu lagi tapi hatinya yang sudah 14 tahun menjadi istri dan ibu bagi Sadar akan menjadi sesuatu yang paling sulit baginya Sementara itu di rumah sakit Sarda tiba-tiba terbangun dan ternyata Sarda berhasil kabur dari rumah sakitnya itu Dokter Gokali lalu kembali ke rumahnya Nima Nima dan Ramu pun langsung men-setting ulang rumah mereka dan menyembunyikan semua bukti pernikahan antara Nima dan Baraj Singkat cerita tiba-tiba bel pintunya berbunyi Ramu pun bergegas untuk membuka pintunya sedangkan Nima langsung lari ke atas dan ternyata yang datang adalah Sarda Dengan penuh bergelinang air mata Ramu pun menyambut Sarda yang sudah 14 tahun tidak pernah dia lihat Sarda pun berterima kasih kepada Ramu karena telah menjaga rumahnya dan tiba-tiba Sarda melihat Nima yang sudah berpakaian serba putih yang artinya Nima masih menjanda Nima pun langsung berlari dan memeluk kakak yang dia cintai itu Nima juga memberitahu kalau Barat dan Sagar dalam perjalanan ke Delhi untuk melamar Sarita Sedangkan di tempat lain di Delhi Sagar dan Barat sudah bertemu dengan orang tua Sarita dan proses lamarannya pun berjalan lancar dan ingin segera pulang memberitahu Nima kabar bahagia itu yang tentunya mereka tidak mengetahui apa yang sudah menanti di rumahnya Kembali ke rumahnya Barat di mana Sarita datang dan bertemu dengan Ramu dan Ramu pun langsung memberitahu apa yang sedang terjadi di rumahnya itu Di kamarnya Nima mengambilkan handuk buat Sarda dan tiba-tiba menjatuhkan fotonya Babu yang tentunya membuat Sarda terkejut akan siapa foto anak itu Di sana Nima berusaha tetap santai dengan tenang mengatakan kalau foto itu adalah Sagar ketika masih berumur 7 tahun dan untungnya Sarda bisa mempercayainya Ketika Sarda pergi untuk mandi Nima berniat untuk memberitahu Ramu untuk menjemput Bambu di sekolahnya dan di sana Nima bertemu dengan Sarita yang terkejut melihat Nima dalam pakaian putihnya Sarita lalu menawarkan dirinya untuk menjemput Babu dan membawa Babu ke asramanya untuk sementara waktu Namun sayangnya ketika Sarita tiba di sekolahnya Babu Babu ternyata sudah pulang menggunakan busnya Sarita pun bergegas kembali ke rumah dan untungnya Sarita berhasil tiba sebelum Babu memasuki rumahnya Dengan susah payah Sarita berhasil membohongi Babu kalau ibunya tidak ada di rumah dan Sarita berhasil meyakinkan Babu untuk ikut dengannya ke asramanya Kemudian kembali ke dalam rumah di mana Sarda yang selesai mandi iseng melihat foto album pernikahan dirinya dengan Pak Raj Di sana Sarda teringat di mana dirinya dan adik kesayangannya yakni Nima yang selalu bersamanya hingga hari pernikahannya Sarda sendiri sangat mencintai Nima bahkan seperti anaknya dan begitu juga dengan Pak Raj yang ikut memanjakan Nima seperti adiknya sendiri Hingga pada akhirnya Nima pun menikah dan Sarda terlihat begitu sedih ketika harus berpisah dengan adik kesayangannya yang selama ini selalu berbagi suka dan duka dengannya Namun ternyata perpisahan mereka tidak terjadi karena iring-iringan pengantin yang membawa Nima dan suaminya mengalami kecelakaan Barat kemudian membawa Sarda untuk melihat keadaan Nima dan Sarda yang tidak tahan melihat adik kesayangannya menjadar di hari pernikahannya menjadi kehilangan kesimbangannya dan jatuh berguling-guling di tangga yang dimana membuat Sarda tidak mengingat apapun dan kembali ke masa sekarang dimana Sarda yang termenung dikejutkan oleh kedatangan Nima Sarda bertanya kenapa Nima tidak menikah lagi tapi Nima menjawab kalau dia merasa berhutang banyak kepada Sarda maka dari itu dia memilih untuk mengasuh Sagar dan membesarkan Sagar agar tidak kehilangan sosok ibunya pada malam harinya Sagar dan Barat pun tiba di rumah tapi Sagar tidak langsung masuk ke rumah melainkan langsung menuju asramanya Sarita sementara itu Barat langsung berteriak memanggil Nima untuk memberi kabar bahagia lamarannya di Delhi dan tiba-tiba Barat sangat terkejut ketika melihat Sarda ada di rumahnya Barat dan Sarda pun berpelukan dengan perasaan bahagia tapi di sisi yang lain hati Barat juga merasakan sangat sedih karena harus melihat Nima dalam pakaian jandanya sementara itu Sagar yang berkunjung ke asramanya Sarita terkejut melihat adiknya tertidur di sana dan Sarita kemudian menjelaskan semuanya yang tentunya membuat Sagar merasa dilema ketika Sagar pulang ke rumah Sagar pun memanggil ibunya dan baik Sarda ataupun Nima langsung memalingkan wajah mereka Sagar juga kebingungan tapi Sagar langsung menuju keperlukannya Sarda dan Nima yang menyaksikannya merasakan sesak di dadanya pada saat makan bersama Sarda meminta Sagar untuk membawakan calon menantunya pulang ke rumah karena dia akan membawa mereka berpelanja keesokan harinya setelah itu Sarda kemudian menyiapkan kopi susu untuk Barat dan anaknya dan di pancinya tertulis namanya Nima sama seperti neneknya Mimin di mana semua perabotannya diberi nama dirinya agar tujuannya tidak tertukar dengan barang para tetangganya dan untungnya Sarda tidak menyadarinya dan Nima pun langsung membalikannya ketika ada kesempatan ketika mau tidur Barat terlihat sangat dilemah karena di satu sisi dia sudah biasa tidur dengan Nima sedangkan sekarang harus membiarkan Nima tidur sendirian sementara itu Nima langsung lari sambil menangis karena selain merindukan pelukan suaminya dia juga merindukan kehadiran babu anaknya keesokan paginya kebiasaan Nima untuk melayani suaminya pun kumat dan ternyata langsung dihentikan oleh Sarda yang mengatakan kalau dia saja yang menyiapkan keperluan suaminya itu Barat dan Sagar yang pergi bersama di mobilnya membincangkan bagaimana cara mereka untuk terus menyembunyikan rahasia tentang Nima dan babu dari Sarda Barat kemudian membawa babu ke kantornya sedangkan Sagar dan Sarita langsung meluncur ke rumahnya untuk bertemu dengan Sarda dan hal yang mengejutkan lainnya Sarda ternyata teringat kalau dulu dia sudah menyiapkan cincin buat calon menantunya dan Sarda pun membawa Sarita untuk pergi ke kamarnya ketika Sarda membuka lemarinya tiba-tiba kalung mangasutannya Nima menggelayut di atas selain itu cincin yang dicari Sarda sudah ada di tangannya Sarita Nima kemudian dengan sengaja mendesak Sarda dan membantunya mencari di lacinya hingga Nima pun tertimpa laci tersebut melihat adik kesayangannya terluka Sarda pun langsung berlari untuk mencarikan obat buat Nima dan Nima menggunakan kesempatan itu untuk mengembalikan cincin dan menyembunyikan kalung mangal sutranya setelah Sarda kembali Nima pun berpura-pura mendapatkan cincinnya dan di sana Sarda langsung memakai kanya ke Sarita dengan mata penuh berkaca-kaca Sarda kemudian mengajak mereka pergi ke pasar untuk membeli baju persiapan mereka menikah tapi Nima beralasan tidak enak badan dan memilih untuk tinggal di rumah setelah mereka semua pergi Nima pun langsung menepul Baraj untuk menanyakan keberadaan Babu Nima pun sempat berbicara dengan Babu dan di sana Babu menangis karena dirinya merasa dirinya dihukum karena tidak boleh bertemu dengan ibunya yang sangat dia rindukan mendengarkan tangisan pujaan hatinya Nima pun tidak kuat diri dan mengatakan ke Baraj kalau dia ingin bertemu dengan Babu sebentar saja Nima kemudian langsung mengganti pakaiannya dan di jalan tiba-tiba Sarda melihat Nima dalam mobil dan langsung memanggilnya tapi untungnya Nima juga melihat Sarda dan langsung menyembunyikan wajahnya Sarda pun merasakan pusing di kepalanya merasa curiga kalau apa yang dilihatnya adalah kebenaran Sarda kemudian meminta Sagar untuk membawanya pulang tapi sampai di rumah Sarda sudah melihat Nima berpakaian putih lagi di saat itu Baraj kembali menghubungi Nima karena tidak enggan tiba di kantornya Nima langsung berpura-pura berbicara dengan dokternya yang membuat Baraj mengerti Babu pun tidak jadi bertemu dengan ibunya Babu yang dibawa kembali ke asramannya Sarita tentu menjadi sangat sedih sementara itu pada malam harinya Nima yang tidur sendiri kembali memeras air matanya Barat yang juga tidak bisa tidur lalu keluar meninggalkan Sarda untuk bisa bertemu dengan Nima di sana mereka langsung berpelukan tapi sayangnya tiba-tiba Sarda terbangun dan memanggil suaminya yang tidak ada di tempat tidurnya keesokan harinya masalah lain bertambah lagi dimana ternyata ayahnya Nima dan Sarda datang dari kampungnya ayahnya Nima yang melihat Sarda di rumahnya dalam keadaan sehat tentu menjadi kebingungan dan berusaha meminta maaf mengatakan kalau sebenarnya yang mendorong Nima dan Barat untuk menikah adalah dirinya namun sayangnya belum sempat menyelesaikan kalimatnya Sagar sang cucu langsung menyamar kakeknya dan membawanya ke kamar untuk menjelaskan semuanya ketika malam tiba Sarda yang telah memberikan kopi kepada suaminya mencoba untuk mengajak Barat untuk piki-piki namun Barat menolaknya Barat bahkan terlihat sangat marah dan tentunya sebagai seorang istri yang 14 tahun kekeringan pasti sangat sedih dan berpikir kalau dirinya sudah tidak menggoda lagi tapi Barat langsung meminta maaf dan beralasan kalau dokter melarang Sarda untuk berhubungan selama satu atau dua bulan ke depan dan ternyata keahlian ngeles dari Barat berhasil mengelabuhi istrinya keesokan harinya ketika sarapan si kakek tiba-tiba menanyakan keberadaan Babu karena lupa akan semuanya Sarda pun langsung curiga dan menanyakan siapa Babu itu dan semua orang langsung beralasan kalau Babu itu adalah nama panggilan dari Sarita sementara itu di asramanya Sarita Babu ternyata menangis karena kangen kepada ibunya karena sudah lama berpisah Sarita pun mengajak Babu untuk bermain petak umpet dan tiba-tiba mereka tidak pernah menemukan Babu lagi karena ternyata Babu melarikan diri untuk pulang ke rumahnya di jalan Barat melihat anaknya itu lari Barat berusaha untuk membelokan mobilnya tapi sayang mobil Barat terjebak di antara mobil-mobil yang lain Babu yang tiba di rumahnya masuk melalui jendela dan langsung meluncur ke kamar ibunya dan tiba-tiba Babu memanggil Sarita dengan sebutan bibi dan menanyakan apakah bibi Sarita masih gila yang tentunya membuat Sarita terkejut dan menyadari semuanya Sarita pun terdiam dengan mata yang melotot Barat dan sang kakek pun dengan gugup menjelaskan semuanya dan sang kakek akhirnya bisa meminta maaf tanpa gangguan cucunya lagi di sana sang kakek mengatakan kalau semuanya adalah kesalahannya yang menyarankan Nima untuk menikah dengan Barat namun Sarita tetap mematung tidak bereaksi tapi matanya masih melotot Barat kemudian memanggil dokter lagi yang langsung memberikan suntikan penenangnya di malam yang sunyi itu semua orang pun bengong tidak berbicara satu sama lain sedangkan Barat memainkan pianonya dan di sana secara ajaib Sarita terbangun dan Nima yang melihatnya pun menjadi senang tapi tiba-tiba Sarita mengamuk dan semua orang langsung lari ke kamarnya untuk menyelamatkan Nima dan akhirnya mereka pun mengunci Sarita sendirian Sarita mulai memecahkan semua barang-barang yang ada di kamarnya dan di sana Sarita meminta izin untuk menenangkan ibu mertuanya itu sebagai pria yang baik dan sayang terhadap kekasihnya Sagar tentu melarang Sarita tapi Sarita meyakinkan Sagar dan semua orang kalau dirinya merupakan seorang perawat yang sudah biasa menangani segala jenis pasien dari pasien kudis kurap sampai pasien yang mempunyai penyakit ngamuk-ngamuk Sarita yang melihat Sarita masuk ke kamarnya mulai melempari barang ke Sarita tapi Sarita malah mengambil pecahan kaca di sana dan meminta Sarita untuk menggunakan kaca itu jika memang dia benar ingin melukainya Sarita pun merebut kaca itu dari tangannya Sarita hingga Sarita terluka dan tiba-tiba disana Sarita akhirnya sadar kalau Sarita ternyata hanya berpura-pura gila dan Sarita pun bertanya kenapa Sarita melakukannya Sarita ternyata melakukannya demi Nima yang dia sangat sayangi melebihi hidupnya sendiri Sarita menjelaskan kalau sebenarnya hidupnya sudah selesai 14 tahun lalu dimana ketika dirinya mengalami gangguan jiwanya dan oleh karena itu dia tidak ingin menjadi duri dalam kehidupan Nima dan Baraj dan Sarda lebih memilih untuk mengasingkan dirinya dengan berpura-pura untuk menjadi orang gila Sarda juga memaksa Sarita untuk bersumpah tidak menceritakannya dan menyimpan rahasianya itu sendiri dan setelah itu Sarda lalu mengambil foto pernikahan dirinya dan Baraj sebelum orang rumah sakit jiwa menjemputnya di rumah sakit sang dokter ternyata menyadari kalau Sarda dalam keadaan normal tapi Sarda memaksa kalau dia ingin bekerja di rumah sakitnya dokter dan mengasingkan diri dari semua keluarganya demi kebaikan mereka semua singkat cerita seluruh keluarganya pun datang untuk menjenguk Sarda tapi sang dokter melarang mereka semua untuk menemui Sarda dengan alasan kalau Sarda tidak bisa akan sembuh lagi dan setiap kali Sarda melihat keluarganya kemungkinan mengamuknya akan meningkat dengan penuh berat hati mereka pun akhirnya menerima apa yang dikatakan oleh dokter dan ketika mereka pergi diam-diam Sarda memandangi keluarganya dengan sangat sedih dan di sana hanya Sarita lah yang mengetahui keberadaan Sarda mereka pun saling pandang sebentar dan Sarda memberikan senyumannya kepada menantunya itu dengan penuh kasih sayang seakan berkata jagalah keluarga ku untukku jadi begitulah akhir dari film Basira film yang sangat menyedihkan dan menyayat hati seperti tertusuk duri tapi tak berdarah seperti itulah mimin menyaksikan film ini dan pesan yang bisa diambil dari film ini adalah kadang mengorbankan kebahagiaan sendiri diperlukan jika pengorbanan itu bisa menghadirkan kebahagiaan bagi orang-orang yang kita cintai dan sayangi mawar berduri bunga melati bukan hanya dekorasi kuatkan diri tegarkan hati jalani hidup dengan senang hati sukria musik musik